Assalamualaikum anak-anak semuanya, apa kabar? Gimana puasa hari ini? Mudah-mudahan semuanya lancar ya. Di bulan puasa ini, emang waktunya untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan. Anak-anak di rumah, kebaikan apa yang hari ini sudah dilakukan? Bunda, sini, Jaki bantu. Alhamdulillah, anak bunda rajin banget. Iya dong bunda, kata Pak Ustadz Cecep. Kita itu harus sering membantu orang tua, karena pahalanya gede banget. Bunda bersyukur, punya anak serajin Kang Jalu sama Jaki. Anak-anak hebat. Bunda, kenapa suka dengan bunga? Oh, begini. Selain untuk menghias tanaman, menanam bunga itu banyak manfaatnya loh. Oh iya bunda, bisa dijadikan masakan ya. Ya enggak dong Jaki. Emang Jaki mau makan bunga mawar bunda? Enggak deh bunda. Nanti mulut Jaki wanginya kayak kuburan kakek kalau kita pergi ziarah. Ya ampun, ada-ada aja kamu Jaki. Terus, manfaatnya apa bunda? Manfaat suka berkebun itu adalah, pertama, bisa untuk relaksasi melepaskan stres dari kepenatan rutinitas bunda. Hmm, bunda pusing yang ngurusin kita. Pusing sih enggak, capek iya. Tapi wajar kok sebagai orang dewasa. Untungnya bunda bersyukur punya anak yang sole-sole seperti kalian. Terus, manfaat lainnya apa? Hmm, apa ya? Oh, bisa membantu memperbaiki kualitas udara. Oh iya? Iya dong, tanaman kan menghasilkan udara dan oksigen yang baik yang mampu mencegah datangnya penyakit paru-paru, melancarkan pernafasan, serta mengurangi intensitas datangnya penyakit asma atau alergi pada debu. Wah, Jaki mau dong bunda jadi tukang tanaman biar bisa membantu ngebersihin udara di kampung kita. Bunda sih ngebebasin Jaki jadi apa aja. Yang penting, Jaki rajin belajar dan sekolah yang tinggi, biar nanti bisa membantu banyak orang dengan pengetahuan Jaki. Yaudah bunda, sekarang Jaki bantu bunda dulu angkat bunga ini ya. Eh, hati-hati, di tangkainya ada duri. Eh, aduh. Au, bunda. Tangan Jaki sakit ketusuk duri. Bunganya galak nih. Aduh, ya ampun Jaki, Jaki. Mawar itu emang ada durinya Jaki untuk melindungi dari hewan-hewan iseng yang bisa merusak tangkainya. Iya bunda, maafin Jaki ya bunda. Ah, yaudah. Yuk sini masuk ke dalam, kita obati luka Jaki ya. Sakit. Eh, Bu Entin. Hehehe, Bu Entin. Eh, masih jualan roti-rotian kagak, Bu Entin? Ya, masih lah bang. Ibu kan jual semuanya. Eh, masih ya Bu ya. Eh, kenapa bang? Kayak malu-malu gitu? Eh, kagak Bundin. Begini, saya kan lapar ya. Belum makan dari tadi. Terus, saya mau beli rotinya. Tapi belum ada duit. Kira-kira boleh ngutang kagak, Bu ya? Aduh, Aduh, Bang Romli, Bang Romli. Ibu bukannya nggak mau ngasih, tapi roti minggu lalu aja Bang Romli belum bayar. Iya, Bu, saya juga ngerti. Enti dah, kalau saya udah punya uang, saya pasti lunasin hutang-hutang saya. Enggak. Bu, tolong Bu, kali ini aja. Laper banget ini. Nggak bisa. Aduh. Assalamualaikum, Bu Entin, Bang Romli. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bunda Linda. Wah, lagi ngobrolin apa nih? Kok kayaknya seru banget? Enggak kok, Bunda. Ayo, apa? Ini loh, Bun. Si Bang Romli mau hutang roti lagi di sini. Padahal minggu kemarin belum bayar. Eh, dah, Bu Entin. Pakai galak begitu. Nanti juga ya, kalau saya udah ada uang nih, saya udah ada duit, saya ganti kok, saya bayar. Ini cuma saya lagi lapar banget ini. Iya. Ayah juga mau kasih kok. Tapi dibayar dulu ya minggu lalu, Bang Romli. Ayo benar-benar minta maaf, Bundin. Belum ada duit. Eh, udah-udah. Sama saya aja. Emang Bang Romli mau apa? Eh, Bunda. Jangan terlalu baik sama orang loh. Lah, Bunda. Ini seriusan ya? Gak apa-apa kok, Bu Entin. Iya, Bang. Serius. Kebetulan, saya ada rejeki lebih. Insya Allah, bisa traktir Bang Romli. Wah, pas banget kalau begitu dah, Bunda. Cakep. Jadi, saya mau roti, este manis, tiga kotak, sama lempernya. Ya Allah, Bang Romli. Bang Romli, dikasih hati malah ngelunjak. Gak boleh kayak gitu. Gak apa-apa kok, Bu Entin. Udah, Bang Romli. Itu aja. Emang boleh nambah lagi ya? Boleh kok, bebas. Eh, jangan, Bunda. Ini udah banyak loh. Ya kan, Bang Romli? Eh, iya, iya dah, iya dah, Bunda. Iya, iya, iya. Udah itu aja, cukup. Ini ya, Bu Entin, bayarannya. Oh iya, sekalian kasbon Bang Romli minggu lalu. Aduh, aduh. Bunda, Bunda. Kamu tuh terlalu baik. Ya Allah. Alhamdulillah. Makasih banyak, Bunda ya. Jangan bosen-bosen raktir saya, ya. Semoga nih, mudah-mudahan Bunda mingguin banyak rejekinya. Amin. Halah, kamu lagi cari muka ya? Amin. Saya juga makasih sama Bang Romli. Udah sering main sama anak-anak saya. Jagain mereka. Alah, orang kok hobinya bikin kekacauan. Yaudah kalau gitu, Bunda. Saya pamit dulu ya. Terima kasih banyak ini, raktirannya. Terima kasih. Yuk, Bundin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda, ya. Kamu kenapa baik banget sih? Hati-hati loh, dimanfaatin. Oh, insya Allah enggak, Bu. Selagi ada rejeki, kita memang mesti berbagi. Rejeki kan cuma titipan. Subhanallah, Bunda Linda emang hatinya se-angel itu. Enggak lah, Bun. Saya juga kan manusia biasa. Ya udah, belanjaan saya jadi berapa nih? Alhamdulillah ya. Jaki, hari ini sudah bantuin Bunda nyiram tanaman. Insya Allah, pahalanya besar. Karena sudah membantu orang tua. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain dia. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam memeliharamu, Sekali-kali, janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah engkau membentak keduanya. Serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Tapi lagi-lagi Bang Romli, astagfirullah. Abah ma, lihatnya juga sampai istighfar. Ini benar-benar, ah. Masa, udah dibantu sama Bunda Linda, malah jadi keterlaluan. Ibarat kata pepatah ya. Dikasih hati, minta jantung. Ini sih Bang Romli. Anak-anak di rumah, kalau ada yang membantu kita, kita harus berterima kasih ya. Jangan malah jadi ngelunjak kayak Bang Romli. Sambil nunggu Jalu dan Jaki, kita main tebak-tebakan yuk. Emangnya kamu punya tebak-tebakan apa, Lasmi? Iya, Lasmi. Biasanya kan Jalu yang jago main tebak-tebakan. Walah, kue meremehkan aku, Amin. Hmm, oke. Kita mulai. Oke. Hewan, hewan apa yang suka menjaga kebersihan? Aduh, susah sekali itu, Lasmi. Duh, naonnya, ikan meren. Soalnya kan ikan di air mulu. Salah. Hmm, kuda? Karena kuda Om Beta di Bima, suka Beta mandihin. Masih salah. Terus, jawabannya teh, naon, atuh. Gajah. Eh, kenapa gajah? Dia aja suka main lumpur. Kalian lihat aja sendiri. Di tempat umum aja banyak tulisan gini. Gajahlah kebersihan. Ih, eh, tamah. Jagalah kebersihan, atuh. Bisa aja kamu, Lasmi. Assalamualaikum. Eh, Bunda Linda, Jalu, Jaki. Waalaikumsalam. Tuh, men. Bunda Linda teh ikut. Iya, Bunda mau ngantar Jaki ke klinik. Tangannya tadi ketusuk duri. Takutnya kenapa-napa. Eh, ya ampun. Tapi, Jaki kuat nggak? Kuat dong. Jaki aja nggak nangis. Hebat kamu, Jag. Eh, kalian lagi mau main, ya? Kebetulan, tadi Bunda bikin pastel buat kalian. Asik. Makan, 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 makan. Hii. Wah, makasih ya, Bunda Linda. Bunda Linda, emang terbaik. Yaudah, Bunda pergi dulu ya. Kalian makan cemilannya. Biar nggak lapar pas lagi main-main. Bunda, antar Jaki dulu ke klinik, ya? Tenang saja, Bunda. Pasti, bet habisin semua cemilan, Bunda. Wenak tenang, kue, Tom. Bagi-bagi dong. Yeay, biarin. Amin teh, juga mau. Atuh, masakan Bunda Linda kan ngongenin. Wah, ngangenin banget. Oh iya, kalau habis, nanti bilang Bunda ya. Bunda bikinin lagi. Iya, nggak usah rebutan. Bunda aku kan jago masak. Tiap hari nanti kita dibawain makanan sama Bunda. Yeay, asik! Eh, anak-anak Bunda kok belum tidur? Bunda, kenapa sih Bunda baik banget? Tadi Bang Romli cerita. Dia ditraktir Bunda. Padahal Bang Romli suka nakal loh Bunda. Hush, nggak boleh ngomong gitu. Kita tuh harus baik sama semua orang. Bang, setiap orang punya sisi baik, nak. Jaki pengen baik sama semua orang. Itu bagus. Sama seperti tanaman yang butuh perawatan, kita sebagai manusia juga butuh perhatian dan kebaikan. Walaupun orang itu jahat sama kita. Kebaikan kita nggak boleh tergantung dari kebaikan orang lain, Kang Jalu, anak Bunda. Kita harus tetap baik meski orang lain enggak. Bunda, Jalu jadi terinspirasi deh. Mau jadi seperti Bunda. Baik, bijaksana, dan selalu membantu orang lain. Nah, gitu dong anak Bunda. Yang penting kita berusaha menjadi lebih baik setiap hari. Ya? Siap Bunda. Ya udah, kalian tidur sana. Besok masuk pagi buat sekolah kan? Oke Bunda. Nah, kita harus mengambil nilai positif dari membantu orang tua dan membantu sesama ya anak-anak. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, Orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Kita harus sering berbuat baik kayak Bunda Linda ya anak-anak. Biar dapat pahala yang besar. Jadi jangan lupa tetap ikutin terus cerita seru ngabuburit di panggung boneka jelunjaki yang lainnya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share The Hakim Junior ya anak-anak. Atur luhun. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!